Bagaimana teknologi ini bisa mengubah peta geopolitik? Apa yang sedang dikembangkan Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan memengaruhi dinamika global? Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Indonesia bukan sekadar negara besar di Asia Tenggara. Letaknya di antara samudera Hindia dan Pasifik menjadikannya titik strategis yang mengendalikan jalur pelayaran dunia. Menurut laporan Kompas pada Desember 2023, posisi ini memberikan Indonesia kekuatan tawar dalam perdagangan dan keamanan maritim. Namun, tantangan besar muncul dari ketegangan geopolitik seperti sengketa di Laut Cina Selatan, serta ancaman modern seperti perang siber dan separatisme. Untuk menghadapi ini, Indonesia tak bisa lagi hanya mengandalkan aset tradisional seperti kapal perang atau infanteri. Teknologi modern menjadi kunci. Data dari Global Firepower Index 2023 menunjukkan kekuatan militer Indonesia cukup signifikan di kawasan, dengan kapal seperti KRI Bung Tomo sebagai simbol maritim. Tapi, tekanan dari negara besar seperti Cina dan Amerika Serikat, seperti disebutkan dalam artikel Kementerian Pertahanan RI pada Desember 2024, mendorong Indonesia untuk berinovasi. modernisasi teknologi pertahanan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sekarang, mari kita lihat teknologi apa saja yang sedang dikembangkan. Pertama, drone otonom. Menurut laporan RUN Corporation 2021, drone kini menjadi alat vital untuk patroli perbatasan dan wilayah maritim sulit dijangkau. Indonesia, melalui PT Dirgantara Indonesia, telah mengembangkan drone militer seperti elang hitam. Drone ini dirancang untuk misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian, mendukung keamanan di laut dan pulau terluar. Bayangkan, dengan ribuan pulau, drone ini bisa jadi mata dan telinga TNI di lokasi yang tak terjangkau kapal tradisional. Kedua, kecerdasan buatan atau AI. Kementerian Pertahanan RI, dalam laporan 2022, menyebut AI digunakan untuk analisis data intelijen. Di era revolusi industri 4.0, AI memungkinkan deteksi ancaman lebih cepat dan akurat. Misalnya, dalam seminar Lemhanas RI pada September 2023, Kepala Pusat Pertahanan Siber Kemhan, Brigjen TNI Rana S, menjelaskan bagaimana AI membantu melawan serangan siber, dari propaganda hingga pencurian data. Ini krusial, mengingat ruang siber kini jadi medan perang baru. Ketiga, proyek pesawat tempur KF-X-IFX bersama Korea Selatan. Dilansir dari Kompas Oktober 2023, program ini adalah prioritas nasional. Pesawat generasi kelima ini akan meningkatkan kekuatan udara Indonesia, memberikan keunggulan strategis di wilayah Indo-Pasifik. Dengan kemampuan stel dan teknologi mutakhir, KF-X-IFX tak hanya melindungi wilayah udara, tapi juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung global. Terakhir, Sistem Pertahanan Siber Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, dalam seminar ITB 2021, menegaskan bahwa Kemhan membangun sistem siber solid untuk hadapi disrupsi teknologi. Indonesia, yang rentan terhadap serangan siber, kini fokus pada penguatan infrastruktur digital. Ini penting untuk melindungi data nasional dan infrastruktur vital seperti pembangkit listrik atau pelabuhan. Lalu, bagaimana teknologi ini mengubah peta geopolitik? Pertama, dengan drone dan AI, Indonesia bisa memperkuat kontrol maritim di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Ini bukan hanya soal pertahanan, tapi juga ekonomi. Jalur ini dilewati 40% perdagangan dunia. Jika Indonesia mampu menjaga stabilitas dengan teknologi canggih, negara lain akan melihatnya sebagai mitra strategis, bukan sekadar penutup mata. Kedua, KFX-IFX meningkatkan daya tawar Indonesia dalam diplomasi global. Seperti dikatakan Direktur Teknologi Kemhan, Marskal TNI Deddy Laksmono, pada 2023, kekuatan militer yang didukung teknologi memberi suara lebih kuat dalam negosiasi internasional. Ketika Indonesia punya pesawat tempur canggih, negara seperti Jepang atau AS akan lebih serius menjalin kemitraan. Ketiga, Pertahanan siber menjadikan Indonesia pemain kunci di era digital. Lemhanas RI, dalam FGD 2023, menekankan bahwa transformasi digital adalah fondasi kapasitas geopolitik. Dengan sistem siber yang kuat, Indonesia bisa melindungi ekonominya dari ancaman seperti ransomware, sekaligus menarik investasi teknologi dari negara maju. Keempat, industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad dan PT di juga mulai bergerak. Pada Maret 2025, IndonesiaDefense.com melaporkan uji coba SPG-1AV4 kaliber 40mm oleh PT Pindad. Ini menunjukkan kemampuan lokal yang tak lagi bergantung sepenuhnya pada impor, memperkuat kemandirian dan daya saing global. Tapi, tak semuanya mulus. Menurut jurnal Defense and Patch Economics 2021, anggaran pertahanan Indonesia masih terbatas dibanding negara tetangga. Modernisasi membutuhkan biaya besar. Selain itu, integrasi teknologi baru dengan aset lama, seperti kapal perang tradisional, juga jadi tantangan, sebagaimana diungkap dalam laporan Kemhan 2022. Untuk mengatasinya, Indonesia punya strategi. Pertama, pelatihan personel. ADMM 2023 melaporkan TNI meningkatkan kemampuan mengoperasikan drone dan AI. Kedua, kemitraan internasional. Kerjasama dengan Jepang dan Korea Selatan untuk transfer teknologi adalah langkah cerdas. Ketiga, penguatan industri lokal. PT Pindad dan PT dikini fokus pada produk berbasis AI dan drone, mendukung ekosistem pertahanan mandiri. Indonesia sedang menulis babak baru dalam sejarah pertahanannya. Dengan drone otonom, AI, pesawat tempur canggih, dan pertahanan siber, negeri ini tak hanya melindungi kedaulatannya, tapi juga membentuk ulang dinamika geopolitik. Dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan, teknologi pertahanan Indonesia menjadi penyeimbang kekuatan di kawasan. Tantangan ada, tapi dengan strategi tepat, visi ini bukan mimpi. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah Indonesia bisa jadi kekuatan besar berikutnya di panggung dunia berkat teknologi ini? Tulis di kolom komentar. Like jika kalian setuju, dan subscribe untuk update terbaru soal pertahanan dan geopolitik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.